Ketua umum PKB Muhaimi Iskandar menyebut Kim Plus masih solid dalam memenangkan Ridwan Kamil Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta. Namun pria yang akrab di sapa Caimin itu tak menjawab tegas saat ditanya apakah Ridwan Kamil akan menang dalam satu putaran. Pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu memilih untuk menunggu hasil. Hal itu disampaikan Caimin di Istana Negara pada saat-saat siang. Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Kim Plus masih belum kompak mendukung Ridwan Kamil Suswono. Ujang mengatakan saat ini hanya dua partai yang terus bergerak melakukan kampanye untuk Ridwan Kamil Suswono. Kedua partai itu yakni Partai Golkar dan PKS. Menurutnya apabila Kim Plus berjalan efektif, maka elektabilitas Ridwan Kamil Suswono melesat jauh. Ya sejak awal kan Pak Prabowo memang ingin menjalin semua mantan-mantan presiden ya. Sehingga terjadi sinergi, kemudian rekonsiliasi kalau ada perbedaan. Dan tentu saja namanya tokoh-tokoh nasional seperti mantan presiden memiliki kontribusi sejarah dan tentu saja akan bisa mensupat kesuksesan pemerintahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.